Bermula dari hobi desain saat kuliah Muhammad Rapik, mahasiswa alumni Universitas Jambi, membuka usaha produk digital yaitu pektor ilustrasi. Tak sampai di situ saja, desain media pembelajaran untuk tesis S2-nya pun mendapat juara satu nasional di bidang desain. Muhammad Rapik memulai usaha pektor ilustrasi saat kuliah, berawal dari hobi mendesain yang ia salurkan melalui organisasi kampus. Kemudian ia menjadikan hal tersebut sebagai ide bisnis, yang mana banyaknya permintaan dari teman kuliahnya untuk menjadikan pektor ilustrasi sebagai hadiah ketika wisuda. Dari sanalah akhirnya Rapik mulai mempelajari secara autodidak cara mendesain pektor melalui Google dan YouTube. Ternyata cara mendesain pektor tersebut cukup mudah, dan dari hobi inilah Rapik tetap menjalankan bisnisnya hingga sekarang. Rapik pun menjelaskan berbekal pengalamannya yang sering mendesain gambar menjadikan media pembelajaran tesis S2-nya, mendapatkan juara satu tingkat nasional dalam bidang desain. Ada pun kendala yang dihadapinya ketika menjalankan bisnis pektor tersebut, yaitu waktu dan revisi gambar yang sesuai keinginan klien menjadi kendala yang sering dihadapinya. Dengan waktu yang terbatas dan permintaan pektor ilustrasi yang cukup banyak, membuat Rapik sering kewalahan ketika banyak klien yang meminta untuk merevisi ulang gambar yang sudah didesain agar sesuai dengan permintaan klien tersebut. Yang pertama itu karena hobi. Jadi dulu kan saya waktu di kampus kan sering ikut organisasi. Nah, saya tuh sering diminta untuk ngedesain. Ngedesain spanduk, ngedesain pamflet, ngedesain poster, dan lain sebagainya. Sambil belajar juga lah di organisasi itu kan. Nah, jadi karena sering diminta untuk ngedesain, jadi kayaknya boleh juga bisnis diberikan desain gitu kan. Nah, yang kedua itu kenapa saya berbisnis pektor ini? Karena permintaan gitu kan. Nah, jadi di kelas saya itu ketika saya kuliah, teman-teman itu sepakat gitu satu kelas itu untuk menghadiahin semua orang di kelas itu nantinya kalau misalkan sedang dikasih pektor gitu kan. Nah, kemudian ketua kelas itu nyeletuk kan. Ah, kenapa nggak Rafiq aja yang buat gitu kan. Kan Rafiq hobi desain gitu kan. Oh, iya juga gitu kan. Nah, dari situlah saya mulai kan ngedesain vektor, saya belajar dari Youtube, belajar dari Google gitu kan. Oh, ternyata nggak susah juga gitu kan. Dan akhirnya dari hobi itulah bisa menghasilkan duit juga. Pega Kurnia Ramadan, Lili Skarlina, Cek TV melaporkan.